Sekarang kita akan masuk pada dielektrik strength. Ada dua kegunaan utama dari material dielektrik sebagai kapasitor yaitu menyimpan energi dari polarisasi muatan atau sebagai insulasi yaitu mencegah terjadinya aliran arus di antara dua konduktor. Material di kedua fungsi ini mengalami proses yang sama yaitu diberi atau terkena tegangan, medan listrik. Jika ketika diberi medan listrik, ada batas di mana kalau medan listrik tersebut di atas nilai tertentu akan mengakibatkan adanya arus mengalir pada material dielektrik tersebut. Padahal material dielektrik ini non konduktor, jadi tidak boleh ada arus yang mengalir. Kalau sampai ada arus yang mengalir, maka fungsi kapasitansi dan isolasi ini tidak jalan. Inilah yang dinamakan dengan breakdown yaitu peristiwa mengalirnya arus pada material dielektrik. Voltase sesaat sebelum terjadinya breakdown disebut juga sebagai dielektrik strength, yaitu voltase tertinggi yang bisa diberikan kepada material dielektrik tersebut tanpa menyebabkan terjadinya dielektrik breakdown. Kalau sudah lewat angka itu, maka akan terjadi dielektrik breakdown. Dari segi kerusakan, yang ditimbulkan akibat terjadinya dielektrik breakdown, material yang mempunyai fasa gas dan liquid pada umumnya tidak mengalami kerusakan permanen. Jadi setelah terjadi dielektrik breakdown, dia akan balik lagi seperti semula. Sedangkan pada material fasa solid, akibat dari dielektrik breakdown itu akan terlihat permanen. Seperti kabel Anda yang konslet, jadi ada bekas terbakarnya. Sedangkan pada fasa dan gas ini jarang ada bekasnya. Jadi, sekarang kita akan lihat fungsi pertama dari material dielektrik, yaitu insulasi. Sekarang pertanyaan pertama, kenapa aliran listrik perlu diisolasi, diinsulasi. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan kenapa. Anda pasti tidak mau ke sedrum, ataupun kalaupun bersinggungan dengan manusia, kalaupun tidak bersinggungan dengan manusia, kalau perangkat listrik ini tidak diisolasi, dia akan cepat rusak. Selain di kabel transmisi, aplikasi dari dielektrik material ada pada PCB, itu printer circuit board yang warna hijau-hijau itu, atau bungkusnya portable elektronik. Bayangkan kalau HP Anda telanjang, tidak dibungkus sama yang di luarnya itu sebagai isolasi. Pada saat terjadi dielektrik breakdown, akan terjadi discharge, yaitu tiba-tiba ada muatan yang masuk dan bergerak, ada muatan yang bergerak di material dielektrik tersebut, sehingga menimbulkan yang namanya spark. Jadi, silakan lihat video berikut tentang discharge dan spark ini, bentuknya itu seperti apa supaya Anda ada gambaran.